Halo Saltlings, balik lagi di channel KokoHew Ya maaf ya udah lama gak update Lagi banyak kegiatan dan lumayan agak ribet Jadi kali ini kita mau buka dan review sesuatu Langsung aja ini waktunya unboxing Jangan dibanting, please handle with care Kita unboxing Seperti biasa Kita langsung buka pake pisau ajaib Ini udah keliatan, berarti disini disobek Disini disobek Disini disobek Terus di Belum Oh berarti dari samping teman-teman Nah Ya ini dia Brand new Guilty Longinus Karma Metal Destroy 2 Ya ini seperti biasa Louis kembali Packagingnya oke ya Warnanya biasanya Hitam dengan apa Tapi ini hitam putih gini cakep Longinus bersalah Kena karma Dan dihancurkan Pake metal Guilty Longinus 2 GLN ya Kodenya Dan ini Entah kenapa KokoHew Ngerasa armor 2 ini Cocok banget sama Blade Guiltynya Kalau dilihat dari sini Ini kelihatannya Unbalance ya Gede sebelah Kita Buka aja langsung Tapi di depan Simetris Kalau dari Apa ya Kalau dari Wiki kemarin Sempat agak gede Sebelah juga Tapi Kayaknya enggak sih Oke ini seperti biasa Ini Core Blade Armor Disk Driver Nah dengan ini Kita bisa bikin Perfect Belial Karena kita sudah dapat L gear disini teman-teman Ya jadi Gearnya udah complete ya Dari S V F L nya dari sini Enggak perlu lama-lama Kita langsung Stikernya kelempar Teman-teman Nah Biasanya di dalam sini Ada Info rilisan baru ya Kita sekalian buka aja Ini Sekalian KokoHew Mau ngasih tau Kalau Di next video Kita bakal Bahas sesuatu Tentang Rilisan Bay barunya Nah ini dia Ini Ada Kalau Kita lihat dari ininya Mirip Phoenix ya Phoenix Ininya Xavier Dan ini adalah Dangerous Belial Kalau teman-teman Udah liat leaknya Ya berarti itu Dan Nanti KokoHew bahas Part-partnya Dan ini Bakal banyak Part baru juga Ini Ya seperti biasa Ini kombo Ini rilisan baru Ini udah jadi Perfect Belial Yang tadi KokoHew Udah bahas juga Dan Kita Unboxing Seperti biasa Nanti Stiker gak kita pasang Wow Cocok nih matching Sama warna backgroundnya Disknya Karma ya KR Itu Bukan Kamen Rider Ini disk karma ini Sebenernya friendly Buat putaran kanan Cuman Dibikin putaran kiri Jadi Gede ini Jadi attacknya Parah sih Kalau dikasih Di putaran kiri Dan Tumben Takara Atomi Ngasih Disk yang beginian Oke ini Lgear nya Kita bahas Nanti aja Di Belakangan Sama Metal Destroy Lgear nya Kita buka dulu aja Kita simpen Metal Destroy nya Kita angkut Wih Warnanya cakep Mulus ya Dan Metal Cap Sedikit tentang Metal Cap Lock point yang Di atas ini Agak lebih rendah Daripada Driver Biasa Atau driver dash Tapi Spring nya tuh Skala spring nya Hampir mirip Sama kayak Driver dash Temen temen Dan lock nya Kenceng Kalau kokohyu Lebih milih Buat pake Driver dash Aja ya Soalnya Gigi dari Seri DB ini Agak ringkih Udah beberapa Korban juga Dari Temen temen kokohyu Temen temen BJ Kers Temen temen Dari IBC Dan ini berat Serius berat Oke kita Coba timbang aja Temen temen ya Oke kita sudah Ambil Timbangannya Kita ambil dari Layernya dulu ya Temen temen Hitungannya layer Waduh Segini 40 gram 40,86 Ya Sekitar gitulah Ini Ini 40 gram Sendiri Layernya Metal destroy Biasanya 7 Ini Hampir 9 8,86 Ya metal cap nya Ngaruh ya Discarma 29 Ya ini dikasih Giga atau Cover Udah parah sih Beratnya Oke kita Assemble aja Ini Disc nya bisa dibilang Paling berat ya Eh Disc Apa Layernya Aduh Sumpah parah banget Lock nya Ini Di Lock begini aja Sakit Tapi gak terlalu Banyak konteks sih ya Di Blade Karma nya ini Mungkin kalau Ditaruh di Baby yang Seri-seri Chouzet Bakal parah sih Oke kita Timbang Semuanya 78,93 Hampir 80 ya Temen temen ya Beda 2 gram doang Mungkin kalau ini kita ganti Giga Ini kita ganti Charge Atau Okta Mungkin Bisa tembus 90 juga Lumayan berat Bukan lumayan lagi Ini berat temen temen Nah ini Kalau kita Bandingin sama Kakaknya Rich Longinus Agak lebih gede Sedikit ya Parah sih ini Tapi kalau soal attack Mungkin Next video kita bakal Adu battle Antara Guilty Longinus Versus Rich Longinus Kalian Bisa komen di bawah Kira-kira siapa yang bakal menang Antara Guilty Sama Rich Longinus Dust nya Ya ini Keliatan ya Temen temen Destroy dust Sama metal Destroy Kenapa Gak metal Destroy dust Ya karena Spring nya Metal Cap driver Itu udah sama Kayak Dust driver Makanya Gak pake dust Lagi Oke Ini udah Kita bahas Kita langsung Liat preview Ganteng nya disini Dan kokohyu Lupa sesuatu Tadi itu Kenapa bisa berat Itu karena Di bagian sini Sini Dan sini Itu metal Temen temen Wah ini Layer yang Metal Sekali Tapi kepala naga Yang di depan ini Gak 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 besi ya Temen temen ya Plastik Mungkin Buat ngurangin Damage yang bakal dia Hasilin juga Nantinya Bagian sini Dikasih metal Full Sampai belakang Ini kepala naganya Nyambung Dan ini ada 1 2 3 4 5 6 Ya mungkin Di karmanya Diitung ada Kepala naga juga Wah ada 2 juga Di bawah temen temen Ada 2 Tadi berapa 1 2 3 6 7 8 Kalau dikasih Drake Jadi 10 Keren deh Ada Kepala naga Yang di bawah juga Kokohyu baru liat Oke Ini Tadi Seperti Boxnya Ternyata Gak gede sebelah ya Temen temen Ini simetris Dan Bentuknya OWD Diluar Sangar sih Ini pasti Tagnya Keren banget Dan Buat temen temen Yang Belum punya Ini wajib punya Karena Turnamen Kokohyu All life Nanti bakal Banyak yang Pakai ini Jadi Persiapkan Batin Dan Beyblade Kalian Oke Itu dia Preview Gantengnya Dan Kita bakal Bikin Perfect Belial Nanti kita masukin Sini juga Ya ini Rage Longinusnya Kita taruh Sini dulu Rage Guilty Longinusnya Nah disini Kita udah punya Dynamite Belial Pake armor 2 Stok Combo Disnexus Sama driver Venture Nah Kita punya Gear Gear nya Dari F Gear Dapet dari Fafnir V Gear Dapet dari Valkyrie S Gear Dari Spriggan Sama Yang terakhir L Gear Temen temen Dari Longinus Ya Kita Timbang L Gear nya Nanti Soalnya L Gear Itu Bakal Jadi Pengganti Armor Armor Geser Sedikit Ya bentuknya Kayak armor Yang armor Biasa Itu 13 Ini 15,63 Wah lumayan Berat Temen Sudah Dipastikan Berat Oke Ini Cuman Bisa Di High Mode Ya Temen Temen Jadi Tidak Bisa Ditaruh Di Low Mode Karena Gak Muat Mungkin Kalau Gak Pake F Gear Bisa Cuman Gak Tau Juga Ini Kita Bikin Jadi Perfect Belial Dulu Temen Temen F Gear Dari Bawah Aduh 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 Ini Juga Dari Bawah Berarti Karena High Mode Eh Salah Nah L Gear Ini Cuman Bisa Ditaruh Di Dangerous Di Dynamite Sama Di Devil Ya Temen Temen Ya Karena Ada Slot Ininya Temen Temen Slot Buat Kepala Naganya Ini Temen Temen Dan Ini Sudah Jadi Berat Lumayan Kalau Misalnya Pakai Belial Ya Kalau Misalnya Pakai Dynamite Ya Jadi Kayak Gini Pakai L Sama F Gear Oke Kita Taruh Nah Terus Kita Susun S Gear Di Nexus Seperti Biasa Tinggal Begini Aja Ini Putaran Kanan Kita Cek Seperti Biasa Free Spinning Kokohi Kurang Suka Nah Ini Agak Ada Gap Tapi Ditaruh Di Low Mode Gak Bisa Kalau Misalnya Tanpa L Gear Masih Bisa Dan Ini Dia Oh Ya Ditaruh Dikasih Figure Dulu Taruh Di Slot Sebelah Sini Diputer Adipas Jadi Dah Dynamic Belial Perfect Mode Agak Agak Ini Cuman Kalau Dilihat Dari Box Seharusnya Ya Bener Sih Mirip Karena Ininya Kelihatan Nah Kelihatan Nongol Begitu Tapi Gak Dilihatin Dari Sebelah Samping Ini Bail Disini F Gear F Gear L Gear S Gear W BBA Perfect Belial Sampai masih butuh sih di bayi lain Oke nanti kita tes battle juga nih bayinya jadi berat teman-teman ngomong-ngomong di ketimbang dulu deh kalau tadi 78, sekian ini berapa 82,3 ini berat banget sih hasil ini berat lebih berat dari Gildi tadi parah beratnya kalau masih lebih ringan kalau layarnya aja kalau full bay lebih berat gilda lebih berat ini temen-temen karena ada figurnya juga sih Oke itu dia teman-teman video unboxing dan review dari kokohyu kali ini kalau teman-teman punya pertanyaan atau request langsung aja tulis di kolom komentar di bawah atau ke sosmednya kokohyu dan bjkar seperti biasa nanti ada di kolom deskripsi sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 sub indo by broth3rmax